Pembelian, ratusan orang langsung menerobos bank pembiayaan swasta dengan memecahkan pintu kaca di kawasan Majen Sungkono, Surabaya. Masa geram karena perwakilan bank tidak mau menemui mereka sehingga negosiasi tidak menemukan sepakat. Emosi warga pecah lantaran ada mobil salah satu warga ditarik paksa penagih hutang dengan alasan telat membayar satu bulan. Masa menilai pihak bank telah melanggar prosedur saat penarikan dua unit mobil. Polisi yang berjaga tak mampu memendung amukan massa hingga terjadi aksi anarkis. Melihat kondisi makin tak menentu, polisi bertindak tegas dengan naik motor lalu berteriak menenangkan massa. Namun dari pihak Niaga, Pak Iman, ini justru memeluarkan SK penarikan yang dilakukan oleh oknum debitor internal di Niaga namanya Andika. Nah ini yang kita sayangi sehingga kami sempat melakukan negosiasi sebelum kita turun jalan. Sementara itu hingga kini pihak bank tidak mau berkomentar dan sejumlah karyawan terpaksa dikawal saat keluar kantor. Massa juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika kedua unit mobil tidak dikeluarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, ANews melaporkan.